Afrija Wahyudi Ahmad, SIK MM, 9, Penata Tingkat 1 Ajat Sudarjat SH, 10, AKP Anggi Eko Kresyo, STK SIK, 11, Ibda Sumardi SH MH, 12, Ibda Novan Sarif Hidayat SH, 13, Aibtu Henry Mibawa SH, 14, Aibtu Roni Effendi Sembiring SH, 15, Ripka Anwar Hadi SH. Dari Bidang Hukum Kolejabar dan Penyidik Direkturat Resesu Kriminal Umum Kolejabar yang beralamat di Jalan Jepang Hatta No. 748 Bandung serta Penyidik Satreskrim Poros Cirebon Kota yang beralamat di Jalan Ketoran No. 5 Kota Cirebon. Berdasarkan surat kuasa khusus bermaterai cukup tanggal 21 Juni 2024 dan surat perintah Kapol Jawa Barat No. Sprint 1653-6-6.5-2014. tanggal 21 Juni 2024 dengan ini akan memberikan duplik sebagai berikut. Satu, bahwa termohon menolak semua dalil-dalil yang disampaikan oleh para pemohon dalam permohonan dan repliknya kecuali terhadap apa yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh termohon. Dua, bahwa termohon tetap pada pendirian semula sebagaimana dimaksud dalam dalil-dalil jawaban tanggal 2 Juli 2024. Tiga, bahwa setelah mempelajari replik yang disampaikan oleh termohon, termohon menurut dapat bahwa replik tersebut tidak dapat mematahkan dalil-dalil yang disampaikan oleh termohon dalam jawaban tertanggal 2 Juli 2024. Empat, bahwa dalam jawaban tertanggal 2 Juli 2024, termohon telah sampaikan kronologis penanganan perkara dan tahapan-tahapan yang telah termohon lakukan dalam menangani perkara sebagaimana yang telah termohon bacakan dalam jawaban tersebut. Lima, bahwa termohon sepakat pemeriksaan para pemohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit dua alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara. Sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung RI No.4 tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali keputusan para peladilan, namun termohon perlu jelaskan bahwa tujuan penyampaian keterangan saksi-saksi, bukti-bukti yang diperoleh dalam penyidikan serta pendapat ahli yang didapatkan oleh termohon bukan hendak memasuki materi perkara melainkan menunjukkan bahwa alat bukti yang diperoleh termohon mempunyai kualitas bukti yang kuat sehingga pantas untuk dijadikan alat bukti dalam perkara aku. 6. Bahwa benar, termohon berdasarkan surat daftar pencarian orang atau DPF nomor DPO, garing 88, garing 9, garing 2016, garing ditreskim um, tanggal 15 September 2016 telah menetapkan bahwa Peggy alias Tero masuk dalam daftar pencarian orang bersama dengan Saudara Andi dan Saudara Dhani yang mana hal tersebut termohon lakukan sesuai dengan apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara pidana nomor 16, garing Pitsus, strip anak, garing 2016, garing 6 PN Cirebon, tanggal 10 Oktober 2016 perkara pidana nomor 03, garing PIT, garing PIT, titik B, garing 2017, garing PN Cirebon, tanggal 26 Mei 2017 atau dengan kata lain, termohon dalam menetapkan pemohon dalam daftar pencarian orang atau DPO sesuai dengan pertimbangan ketiga putusan sesuai dimaksud bahwa adapun dengan dalil pemohon yang menyatakan terdapat perbedaan antara orang yang masuk daftar pencarian orang atau DPO dengan diri pemohon dalam hal ini termohon sudah jelaskan dalam jawaban tertanggal 2 Juli 2024 bahwa terdapat saksi-saksi yang menyatakan bahwa Saudara Peggy Setiawan alias Perong yang saat ini menjadi tersangka adalah Peggy alias Perong yang dimaksud dalam ketiga putusan di atas keterangan saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan tersebut di atas diperkuat dengan adanya bukti-bukti yang telah dilakukan penyitaan dan juga dikuatkan dengan keterangan ahli Inafis Saudara Eko Wahyu Bintoro SHMKO sehingga sangat tidak beralasan hukum apabila pemohon mendalilkan bahwa ada perbedaan antara Peggy Setiawan alias Perong yang saat ini dianggap berbeda dengan Peggy alias Perong dalam ketiga putusan tersebut 7. Bahwa pelaksanaan gelar perkara di dalam jawaban termohon tanggal 2 Juli 2024 pada halaman 5 angka 7 mencantumkan pelaksanaan gelar perkara pada tanggal 21 Mei 2024 sedangkan di halaman 36 Ruk B termohon mencantumkan tanggal 19 Mei 2024 perlu saya mohon menjelaskan bahwa pelaksanaan gelar perkara di halaman 36 Ruk B sudah dilakukan perbaikan atau renvoi dan telah disetujui oleh pemohon di muka persidangan di hadapan akhir 8. Bahwa terkait dengan dali pemohon yang menyatakan penetapan tersangka terhadap pemohon alias tidak sah karena tidak didukung dengan 2 alat bukti terhadap dali tersebut telah kami sampaikan dalam jawaban bahwa penetapan tersangka terhadap pemohon telah berdasar pada alat bukti sebagaimana dimaksud dan ditentukan dalam pasal 184 Kohak yaitu adanya keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dan bukti berupa visum et repetum dan beberapa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap bahwa terkait dengan ketiga putusan dari pengadilan negeri Cirebon yang telah berkekuatan hukum tetap ahli pidana yang telah dimintai pendapatnya oleh termohon menyatakan bahwa ketiga putusan tersebut tidak ditemukan adanya dissenting of opinion atau pendapat berbeda oleh hakim dari sisi substansi yang mempengaruhi perbedaan amar putusan artinya hakim berdasarkan keyakinannya telah menyakini bahwa para serakuan telah diponis berdasarkan kebenaran materi yang sesungguhnya sehingga ahli berpendapat jika dikatakan dengan satu keterangan dari saksi Sudirman Min Curatno yang disampaikan di luar persidangan yang telah diputus tersebut tidak mempengaruhi kekuatan putusan adalah inkrah atau berkekuatan hukum tetap tersebut saya lanjutkan dengan bahwa terkait dalil pemohon yang menyatakan terjadinya kerancuan bahwa pemohon diperiksa dan hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam berita acara pemeriksaan tanggal 22 Mei terima kasih atas dukungan Anda